Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat berbuka puasa sekarang kan Iya sekarang kan Baru aja kita mendengar azan maghrib Sudah pada tes antigen Sudah dong Kita selalu rutin Kita sekalian sambil buka puasa Oke Bismillahirrahmanirrahim Auluh malakasyumtum Ini Diaduk dulu nih buahnya Produk dalam negeri Nikmat kan Nggak ketemu ini di luar negeri Nggak ketemu Mau keliling dimanapun di dunia Kembalinya ya Ke Indonesia Nikmat luar biasa Segar nih Ya Suri hari ini ya Kita waktu agak luang nih Iya Itu kerja udah selesai Iya kan Betul Baru kita berbincang-bincang lagi Iya nggak Menambah ilmu Iya dong Harus Menambah wawasan Bener Dan untuk teman-teman sekalian Sebelum kita mulai lagi nih Untuk pembahasan topik hari ini Jangan lupa dulu Untuk like Share Dan nyalain notifikasinya Agar nggak ketinggalan Dengan episode-episode Yang menarik selanjutnya Subscribe juga Iya jangan lupa dong Kalau itu harus Karena semakin lama Kita semakin Dalam Betul Dan semakin luas Iya Serta semakin menambah ilmu Kan Iya Kita kan Tiap hari kalau diasah terus Ya kan akan makin bagus Iya betul Akan makin pintar Yang pintar akan makin pintar Iya Oke Siapa yang mau nanya Nanya tentang apa hari ini Baik Kita pembukaan dulu nih Biar kita nggak terlalu serius dulu sekarang Minum lagi Jadi Untuk topik sekarang ini Kita masih akan Ngomongin perihal pandemi Yang ada di Indonesia Waduh Tapi mungkin dengan Topik yang akan lebih menarik nih Dengan lebih spesifik Iya Oke Mr. AM Jadi di masa pandemi saat ini Itu kan juga berdampak Kepada perekonomian Yang ada di Indonesia Kita sekarang Pasti akan ada Sudah ada malah Apa Gejolak ekonomi Yang terjadi Akibat dampak dari pandemi Menurut Mr. AM Tanggapannya bagaimana sih Mengenai dampak tersebut Iya Baik ya Wah ini Semakin lama Kalian ini Anak pintar-pintar Jadi Pertanyaannya semakin Mendalam dan luas Serta semakin Komen Harus dong Oke mungkin sudah pernah Saya bahas ya di episode Sebelumnya ya Bahwa pandemi ini kan Berdampak global Betul Dunia Iya kan Nah jadi negara-negara yang Punya devisa yang kuat Punya tabungan yang besar Yang bisa survive Yang menghadapi keadaan ini Ya begitu juga Banyak juga negara yang tidak siap Menghadapi negara ini Karena negara yang kuat pun Juga Sekarang Sudah Banyak yang mulai Limpung juga Itu ya Contoh Amerika kan Sekarang inflasi sangat tinggi Sekali Begitu juga Perhari ini Sudah melanda Eropa dan Asia juga Jadi tidak Menutup kemungkinan Ya ke depan Akan ada krisis-krisis lagi Kemungkinan ya Iya Tapi tergantung Bagaimana Dunia ini Menyikapi Keadaan ini ya Khususnya di bidang ekonomi ya Makanya pandemi juga Hilang ya kan Sudah menjadi endemi ya Sehingga Keadaan menjadi lebih baik Betul Ekonomi juga bisa Tumbuh dengan baik Namun demikian Tidak hanya masalah pandemi aja Yang saat ini kita hadapi ya Ini Konstalasi geopolitik ini Luar biasa Ya adanya perang Rusia Dan Ukraine Iya Bahkan sekarang juga memanas Ya itu di beberapa Negara Iya Yang berkaitan dengan Embargo Itu terhadap Rusia Itu Pelarangan import Dan lain sebagainya Ya itu Gas ya kan Gas ya Minyak bumi Minyak bumi Betul Dan ini juga Diberparah lagi Mungkin Apa Dengan kondisi Yang sekarang ini juga Mulai meletup Yaitu Korea Utara Ya Benar Benar Untuk Denuklirisasi Ya tetapi Sepertinya ya Korut Masih Semakin bersih tegang Ya dengan Korea Selatan Ya Nah hal ini juga akan Memicu Ya nanti ke depan Ada dampaknya Dampaknya Terutama tadi ke ekonomi Yang ditanya Ini jadi Kita tidak boleh Menganggap Enteng ya Segala macam Perkembangan Geopolitik Di dunia ini Ya dan ini akan Mempengaruhi Tentunya Langsung Maupun tidak langsung Terhadap bangsa kita Ya Ini jadi Harus siap-siap Kita ya Sedia payung Sebelum ujan Ya itu Jadi Ketahanan negara ini Harus Selalu ya Dipersiapan dengan matang Menghadapi segala macam Kemungkinan-kemungkinan Yang akan terjadi Mungkin itu Mbak Baby Oke Mungkin untuk Tambahan Untuk pertanyaan saya Sebelumnya Tentang ekonomi Yang ada Yang apa Yang terdampak Dari pandemi Yang saat ini Mungkin juga Ada salah satu Cara Untuk Untuk kita Recovery Untuk Untuk dari gejolak Ekonomi kita saat ini Itu mungkin dengan Pemberdayaan Mungkin ya Dengan Produk lokal kita sendiri Produk dalam negeri Apakah Mr. AM Punya tanggapan Atas hal tersebut Untuk memberdayakan Produk lokal Bagaimana mungkin itu Bisa membantu Perekonomian kita saat ini Saat sedang krisis Bagus sekali ini Pertanyaannya Ya Jadi Ketahanan negara Ya Itu Pasti Bermula dari Ketahanan Dalam negeri Ketahanan diri sendiri Ya Dan ini Sudah terbukti Di Perang Rusia Dan Ukraine Ukraine Ya kan Nah Karena Rusia menganggap Dia lebih perkasa Nah Dia akan menyerang Negara yang dia anggap Lemah Lemah Secara ketahanan Ya Nah ketahanan ini juga salah satunya Ketahanan ekonomi Ya Disamping ketahanan persenjataan Ya Juga ada ketahanan pangan Ketahanan energi Ya Dan yang lain-lain Termasuk ketahanan Segala macam sumber daya Ya Nah salah satunya Yang paling vital Adalah ketahanan ekonomi Nah Ketahanan ekonomi ini Kita mulai dari Embryo Dalam negeri sendiri Ya Artinya Kekayaan alam Di Indonesia Ya Itu Harus dieksploitasi Dieksplorasi Ya Dengan kemampuan sendiri Ya Diberdayakan semaksimal mungkin Untuk kepentingan Bangsa sendiri Ya Dikelola oleh pemerintah sendiri Ya Ini pun juga tertuang kan Kalau tidak salah di UD45 ya Ya Pasal 33 ya Itu Nah ini kalau diimplementasikan Ya Akan sangat Kuat sekali ya Indonesia ini Yang kedua Di samping Sumber daya alam ya Dan energi Itu ada sumber daya lain Yaitu sumber daya yang diciptakan Ya Oleh Anak bangsa Ya Nah jadi setiap negara Mampunya produk Nah Jadi negara yang mampu Memproduk Untuk diri sendiri Mencukupin diri sendiri Mulai dari pangannya Teknologinya Infrastrukturnya Gitu Dan lain sebagainya Ya Artinya Negara itu mandiri Maka Otomatis negara itu Akan menjadi negara yang kuat Kuat Ya Dan akan menjadi negara yang Disegani Karena Kasarannya Setiap menghadapi Segala macam keadaan Betul Andai kata mau di embargo pun Mungkin justru negara itu Akan tumbuh menjadi Semakin besar Ya Karena Setiap Situasi Yang Mempressure Ya Ke negara lain Ya Itu biasanya juga menjadi cambok Negara itu Nah Untuk menjadi bangkit Nah Disini Kembali lagi Seperti yang disampaikan Ditanyakan sama Mbak Bebe tadi itu Apakah kita perlu Untuk pemberdayaan Produk lokal Oh sangat perlu sekali Justru harus Justru itu prioriti Kalau menurut saya Sehingga Indonesia ini tidak menjadi Pangsa pasar saja Ya Atau market global saja Ya Artinya Rakyat Akan menjadi konsumtif Ya Itu Jadi Ini yang tidak boleh Ini yang tidak boleh Justru ya Jadi Pribas ya Pasar global Namun demikian Andai kata Goodwill ini Dilakukan dengan serius oleh pemerintah Maka Produk lokal ini Akan bisa memacu Pembangunan ini dengan Luar biasa Dari contoh yang paling kecil saja Ya Yang paling kecil Itu Adalah Produk Pertanian Ya Ini Bagaimana kita Pertanian tidak Import Nah Oleh karena itu harus dibuat Ya Hulu Sampai hilir Iya End to end prosesnya End to end prosesnya Ini juga harus dipikirkan Ya Berapa Tanah Ya untuk pertanian Yang Dikuasai Oleh Para petani Berapa produknya Sampai ke marketnya Sampai harganya Ini semuanya ini Ini Apa Dari Pangan ya Ini terus nanti ke Berbagai macam produk Ya Ke infrastruktur Ke otomotif Ke teknologi Ya Buah sawat Ya Dan lain sebagainya Ya Sampai alat-alat persenjataan Nah Semuanya ini Kalau bisa diproduk Dalam negeri Ya tentunya Negara itu akan mandiri Dan Dengan negara mandiri Ya Negara lain juga akan mikir Iya Kalau akan macam-macam dengan Indonesia Benar Apakah sangat perlu Penting banget Yang Indonesia seperti itu Ini Ini harus sinergis Antara kebijakan Dan Pelaksana ekonomi real Masyarakat Dan seluruh stakeholder Dan seluruh lapisan elemen Ya Ini kalau diwadahin Secara profesional Di develop ya Secara Comprehensive Ini luar biasa Indonesia itu Berarti harus benar-benar Mengoptimalkan produk Dalam negeri ya Ya Mr. AM ya Oke luar biasa Ya Mr. AM saya jadi ada pertanyaan ini Berkaitan dengan Yang Ayo sambil minum ya Ditanyakan oleh baby barusan ya Dimana ada produk Kan pasti akan ada pasar Nah Kalau pendapat Mr. AM Berkaitan dengan Pasar bebas Terutama Di Indonesia Itu bagaimana Dari pandangan Mr. AM sendiri Jadi gini Dunia ini kan Sudah Mendekati Ambang Bahkan mungkin Sudah melewati ya Ambang batas ya Karena menurut Beberapa riset ya Mungkin bisa dicari Di google Saya pernah baca ya Idealnya bumi ini Ditempati sekitar 6 miliar Manusia ya Sekarang sudah berdekati 8 miliar ya Nah tentunya Persaingan antar negara ini Kan luar biasa Keputuhan pangan ya Keputuhan sandang ya Papan ya Otomotif Kesehatan ya Dan lain sebagainya ya Semakin maju manusia Semakin banyak kebutuhan Yang harus Dipenuhi Nah ini Berkaitan dengan Hal tersebut Tentunya persaingan ini Akan semakin luar biasa Nah negara-negara besar Tentunya dia punya Rule sendiri juga Pengen memaksa Produknya Untuk bisa dipasarkan Keseluruh dunia Betul Nah jadi disini Maka Ada istilah tadi itu Pasar bebas Akhirnya Kalau ini juga Benar-benar bebas Ujungnya nanti Yang kuat Ya dia yang akan Menguasai Nah kan seperti itu Nah jadi Kembali lagi Itu Oke-oke saja Menurut saya ya Pasar bebas itu Tergantung Bagaimana kita Menyikapi Ya kalau kita Negara kita ini Kuat ya Menyikapinya dengan Apa Istilahnya Rencana pembangunan Yang jangka panjang Ya Kita Memprioritaskan Produk lokal Tentunya ini kita Akan ada Filterisasi Ya Barang-barang apa Yang bisa diimport Ya dan Barang-barang apa Yang tidak boleh diimport Di Indonesia Seperti ini Nah jadi Disinilah Pemerintah ya Mungkin melalui Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian Dan lain sebagainya Ya harus membuat Terul Yang jelas Jangan sampai Produk lokal Tergerus Bahkan mati Atau hilang Oleh produk impor Ya impor Betul Bagaimanapun juga Ya Ada pepatah kan Dulu itu kita Pernah dengarkan Lebih bagus hujan batu Di negeri sendiri Daripada hujan emas Di negara lain Nah Ini Menyikapi Nalui seperti ini Ya kembali lagi itu Ya kita untuk memperkuat diri Ya harus benar-benar Ya menghidupkan Produk lokal ini Ya supaya menjadi ketahanan Negara yang Bisa diandalkan ya Nah selanjutnya Tidak hanya itu ya Menurut saya ya Itu adalah Ada satu Kesempatan ya Yang perlu Kita buka ya Apa Bagi warga negara Indonesia ya Yang bekerja di Luar negeri Atau Kuliah di luar negeri Ini kan banyak sekali Ya itu Mungkin bisa jutaan ya Betul Bayangin Dan ini 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 aset bangsa Yang luar biasa Ya Nah Ini bisa sebenarnya Membuat Suatu produk Lokal Ya Atau Mengoptimalkan Sumber daya Nasional Ya Dengan SDM yang Mumpuni juga Ya Jadi Disini menurut saya Juga pemerintah Harus membuat Suatu regulasi Ya Untuk menyadarkan Para anak bangsa ini Yang pinter-pinter Ya notabene di luar negeri Bisa kembali Di luar negeri Di Indonesia Benar Untuk menelorkan Produk-produk Nasional Yang mampu bersaing Dengan pasar bebas itu tadi Ya dengan global market Apalagi Kita mempunyai sumber Kekayaan alam Ya Sumber energi Ya Iklim yang setahun Ya Tanpa ada putusnya Nah kalau didukung Dengan sumber daya manusia Yang mumpuni Yang handal Yang hebat Ini akan cepat sekali Ya Karena Bagaimanapun juga Anda punya bahan Makanan yang banyak Tapi Anda tidak bisa Menjadi koki sendiri Ya Ya untuk apa Ya kan Anda tidak akan Tidak akan jadi produk Nah Itu mau mendapatkan Makanan yang enak Benar Nah Seperti itu Jadi ini Ini salah satu Bentuk ya Keuntungan dan kerugian ya Strength weaknessnya Dengan pasar bebas ini tadi Ya Jadi kalau kita mengadopsi Pasar bebas Kemudian kita contoh Teknologinya segala macam Kita produksi Kemudian kita proteksi Itu Produksi dalam negeri ini ya Produksi anak bangsa ini ya Dengan regulasi-regulasi yang Yang Benar-benar Apa Bisa menjamin ya Kelangsungan Kehidupan Produk lokal ini Luar biasa Dan Ini sudah beberapa tahun juga Itu terjadi perang dagang kan Iya Antara Amerika dengan China Dan semakin besar lagi kan Perang dagang itu Benar enggak Nah karena itu tadi 8 miliar manusia Ya itu Semuanya berebut Sumber daya Sumber daya apa aja Nah Inilah yang Apa Menurut saya ya Berkaitan dengan Pasar bebas ini Ini bisa menjadi Pisau dua mata Iya Jadi mau kita apakan ini Mau kita Bagaimana kita menyikapin itu semua ya Bisa positif Bisa negatif Ya gitu Mungkin itu ya Berarti memang Kalau ngomongin sumber daya itu Karena kita Indonesia ini Sumber dayanya sudah luar biasa Dari sumber daya alam Sumber daya manusianya Memang tinggal dioptimalkan saja ya Pak Berarti justru malah Pasar bebas itu bisa menjadi Sebuah chance gitu ya Dimana kalau kita Terus compete Iya kita compete Kita bisa punya Tenaga yang handal Sumber daya yang ada Kemampuan dan kompetensi Itu menciptakan produk-produk lokal Yang berkualitas Yang bisa dikatakan ya Sesuai dengan standar di luar Dan itu bisa kita ekspor sendiri Justru malah Itu bisa menjadi nilai plus Lebih Iya Nah berkaitan tadi itu ya Masih dengan pasar bebas ya Ini kalau diwarden dengan regulasi yang bagus Ini contoh Apakahnya seperti ini Setiap negara itu kan ukurannya kan GDP ya Gross Domestic Product Dan GNP ya Gross National Product Artinya GDP yang besar Belum tentu GNP nya itu besar Ya Ini Karena apa Kemungkinan Negara itu Penuh dengan produk asing Market Ya Yang ada di negara itu Sehingga Gross Domestic Produknya kelihatannya besar Tetapi Gross National Product nya Atau produk yang benar-benar Diproduksi oleh negara itu Itu mungkin tidak sebesar Ya Nah Jadi Jadi kita harus 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 Waspada ya Ya kita harus aware Dengan hal ini ya Nah oleh karena itu Ya kalau saya sih menyarankan ya Contoh Mempamanya produksi Berbagai macam Alat-alat Infrastruktur Automotif Teknologi Oh silahkan Oh silahkan Ya tapi membuat Tabri di Indonesia Itu pakai konten Lokal Itu semakin lama Harus semakin naik Persentasenya Ya Sehingga suatu saat Negara ini akan bisa Memproduksi sendiri Ya Lain Lain Kalau kita Hanya mendapatkan Barang jadi Dari luar Hanya sebagai Tempat market Pasar Ya kan Begitu nanti di stop Collab kita Dan kita tidak bisa Transfer teknologi Ya Itu Jadi Menurut saya Ini Tergantung Pemerintah Ya Ini Domainya ada di pemerintah Karena ini Regulasi Kaitannya ya Nah Disini Sampai seberapa Itu dilakukan Ya untuk Melindungi Produk dalam negeri Ya Ini dibutuhkan Kreativitas Inovasi Keberanian Ya Itu pemerintah Untuk Meningkatkan produk lokal Melindungi produk lokal Ya sehingga suatu saat Ya Kita secara teknologi Secara ekonomi Secara ketahanan Ya Itu bisa menjadi negara yang Besar Ya Dan mandiri Artinya Tidak tergantung oleh Negara lain Nah ini salah satu contoh lagi Tadi itu kan Perang Rusia Sama Ukraine Sekarang Rusia Diembargo Ya enggak Beberapa negara Yang dulu Banyak yang diembargo Tapi banyak negara yang diembargo Justru menjadi negara besar Iya Nah Artinya Disini Ujungnya Ya Negara ini harus mandiri Nah Kita sudah mulai Merdeka Ya mungkin dari tahun 1945 Berapa tahun itu 76 Tahun yang lalu ya Pernahal Nah ini Namun Dengan Proses Perkembangan dunia ini Ya Adanya Pasar-dipas dan lain-lain ya Itu Ya harus Membuat negara ini Semakin fokus Ya Untuk mandiri Ya Karena Saya melihat ya Secara pribadi juga Ya kadang-kadang Kita juga Apa ya Kaget ya Ada Barang-barang kecil Begitu-begitu kita Lihat Produknya luar negeri semua Menin mana Itu luar negeri Benar Jadi Seakan-akan Kita ini Gak bisa membuat Hal-hal Yang sepele Gitu Nah inilah Pemerintah harus mempunyai Big data Ya Apa sih kemampuan Anak bangsa ini Sourcesnya itu berapa sih Yang ada Kita perlu sumber daya manusia Seperti apa Nah ini Orang Indonesia Banyak sekolah di luar negeri ya Itu termasuk Anak saya juga Mungkin tahun ini pun juga Kita lulus dari UI Mau sekolah ke luar negeri juga ya Saya juga udah Berharap Habis selesai Balik ke Indonesia Nah tapi balik Kalau tidak ada tempat yang memadai Ya Kasian juga Nah disini Jadi Jadi harus ada Take and give-nya Ya Antara Produk dalam negeri Dalam arti Harus kita wadai Dan produk sumber daya manusia Yang hebat-hebat itu harus kita wadai Jelas Betul Karena Ini Merupakan Apa Koki Dari Semua Bahan Energi yang ada Sos yang ada Di Indonesia tadi Coba bayangin Kalau kita punya Sumber daya Alam yang banyak Tapi tau-tau yang Mengeksplorasi Mengeksploitasi Perusahaan asing semua Ujungnya GDP nya tinggi Tapi GNP nya rendah Nah akhirnya Cash flow nya keluar terus Out of cash flow Kita hanya mendapatkan Persentase aja Mungkin pajaknya Itu segala macam Itu yang tidak seberapa Tapi kalau kita olah sendiri Apalagi bisa dari hulu sampai hilir Yang menimbulkan nilai tambah Yang luar biasa Sehingga suatu saat yang kita bangga Itu produksi pesawat Dari Indonesia Itu Alat-alat pertahanan Itu rudal dari Indonesia Peng kapal Kendaraan Motor Handphone Dan segala macam Itu teknologi Itu mutakir Yang diproduksi oleh Indonesia Benar Ini kalau kita Kepingin Menjadi negara yang mandiri Dan kuat Ya sejajar dengan Negara-negara yang lain Dan kemampuan Sumber daya Alam Serta sumber daya Manusia kita Sebenarnya semuanya sudah ada Mumpuni Tinggal How to manage How to develop saja Ya disertai dengan Goodwill Dari pemerintah Ibaratnya tuh Kalau di dapur tuh Bahan makannya udah ada Yang masaknya udah ada Tinggal How to cook The food aja Iya Iya Kemudian How to market Iya How to market The food Gitu loh Benar Jadi itu Mas Denny Siap Ada lagi Mungkin pertanyaan Ayo sambil kita minum ini Habis ini Makan besar kan Iya Mungkin kan tadi Sudah disinggung gitu kan Sama Mr. AM nih Bagaimana sih cara Indonesia ini menjadi Negara Yang lebih kuat Gitu Di Di market yang Di market global Saat ini sekarang Atas ketahanannya Apakah ada Hal-hal lain yang lebih spesifik Menurut Mr. AM Untuk kebijakan apa sih Yang diambil Untuk membuat Indonesia ini Menjadi negara yang lebih kuat lagi Kedepannya Kalau menurut saya ya Ada dua Yang pertama Memberikan kesempatan yang seluas-seluasnya Ijen untuk berusaha Mempermudah ijen untuk berusaha Ya Melindungi Usaha lokal Itu Membuka marketnya seluas-seluasnya Itu bisa dihitung Berapa demand Itu Ya Berapa demandnya Berapa produk Nah Itu bisa dihitung Benar Ya Ini tergantung Itu Pemerintah kita Itu Menghitungnya sampai di mana Ya kan Para menterinya Itu Begitu juga Para kepala daerah Ya Mulai Pak Gubernur Ya Pak Wali Kota Bupati Sampai ke lurah Itu Itu bisa itu Ya menghitung Kekayaan Yang ada di Daerahnya masing-masing Ya Itu harus dibuka Dilindungi Ya diberikan kesempatan Seluas-luasnya produk itu Ya Kemudian difasilitasi Nah Itu Jadi Disini akan tumbuh Oke Nah Yang kedua Berani Ya Mengatur Ya Export import Ya Export import Ya Itu Kalau import terlalu banyak Di dalam Ya itu Itu juga akan mematikan produk Dalam negeri Dalam negeri Ya Begitu juga untuk ekspor Ya Barang Yang produksi dalam negeri Ya Itu Terutama yang vital-vital ya Harus dimanfaatkan Prioritas untuk dalam negeri Dalam negeri sendiri Ya Ya Seperti kemarin Itu contoh sampai kekurangan batubara Ya Padahal batubara ada DMO Domestic market obligation Itu sudah benar Sampai kekurangan minyak goreng Ya dan lain sebagainya Berarti memang demand dalam negerinya tuh Harus diketahui dulu ya Betul Secara jelas Jadi kita Benar Itu bisa dihitung Bisa dihitung Kalau memang Setiap departemen tuh fokus ya Ya Itu Jadi Dan Tidak hanya Jangka pendek Ya Bahkan harus jangka panjang Ya Seperti itu Nah Ini Makanya Kalau tidak salah Dulu kan ada program Pembangunan Jangka panjang Pembangunan 5 tahun Apa itu Repelita Atau apa Begitu ya Itu mungkin juga bagus ya Mungkin ada apa Dulu GBAN mungkin ya Garis besar Haluan negara Garis besar Haluan negara Nah ini Ini Apa harus kita Gali lagi Ya Karena Persaingan negara ini Sudah luar biasa Ya Nah Itu tadi ya Jadi Pemerintah harus berani Ya Itu Menyetop Dalam tanda kutip Ya Untuk mempertahankan Memberikan ruang Memberikan Kesempatan Tumbuh Memfasilitasi Industri Ya pelaku usaha Di dalam negeri Nah ini Ini harus benar-benar Comprehensive ini Penghitungannya Ya Tidak boleh Asal-asalan Ya Karena Semuanya itu kan jelas Ya Market Fixed market Adalah 270an juta Mulut Yang harus mendapatkan Makan Yang harus mendapatkan Papan Yang harus mendapatkan Sandang Yang harus mempunyai Itu Kesehatan Dan lain sebagainya Ya kan Itu Jadi ini 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 apa Semuanya bisa dihitung Demikian juga Luas wilayah kita Ya kan Diperlukan Itu Untuk Menjaga Itu Berapa kapal Ya Berapa Pesawat Berapa Itu Rudal Ya Berapa Itu Persenjataan Dan segala macam Itu Demikian juga untuk pangan Berapa juta ton Itu yang dibutuhkan Itu Itu kan semuanya Kita bisa dihitung Benar Berapa Juta ton Padi Itu Berapa juta ton Mungkin Kedele Itu Lombok Bawang Dan lain sebagainya Itu Jadi setiap departemen Harus itu mempunyai Big data seperti ini Nah Kemudian Solusinya Ya kita cari Ya semuanya Tapi Semuanya berproduk pada Indonesia Di Indonesia Kita Produk di Negara sendiri Ya kita buka Lahan sendiri Ya Kalau tidak salah Pernah ya Sampai sekarang Juga masih berjalan kan Dicanangkan Berapa tahun lalu ya Tentang food estate Food estate Ya benar Ketahanan pangan Ketahanan pangan Ini bagus sekali Harus Didukung oleh semua pihak Jelas Nah itu Jadi Jangan sampai ada Kepentingan-kepentingan Sektoral Ya Yang mengambat Kepentingan nasional Nah Inilah Ego-ego Ego-ego Nah ini Juga tanggung jawab Wakil-wakil rakyat kita Yang ada di DPR Itu kan Pelangi kan Partainya banyak Kan gitu Nah Jangan karena Kepentingan sektoral Kepentingan apartai Akhirnya juga Tidak Bisa Mewadai Kepentingan nasional Benar Jadi intinya Seluruh stakeholder Kalau Bekerja sama Secara sinergis ya Itu Indonesia ini Kuat sekali Ya karena Seluruh Sumber daya Yang kita butuhkan Itu ada Ya Gitu loh Jadi bahan-bahannya ada Jadi koki yang baik juga Benar Maka produknya adalah Makanan yang enak Betul Yang akan disenangin oleh Seluruh dunia Benar Akhirnya semuanya Itu malah belanja Dari Indonesia Iya Indonesia bisa Dikenal sama dunia Mencukupin kebutuhan dunia Kalau udah seperti itu Siapa berani Itu nantang Indonesia Benar Siapa berani Mengembargo Indonesia Benar Kan seperti itu Padahal kan sekarang Sebenernya juga sudah mulai kan Ada produk-produk Indonesia Yang sudah keluar negeri Yang dimana Mayoritas orang luar negeri Itu pada suka Kayak mie instan Contoh waktu saya di luar negeri Juga Teman-teman saya Yang bule-bule itu Pada suka semua Gitu Misalnya itu ada contoh kecil Yang dimana Berarti kita sudah ada chance Untuk dikenal oleh dunia Dengan kepada kita sendiri Benar Nah Kedepan ya Menurut saya Kita Ya Negara ini Harus pelan-pelan Itu Menerima Berbagai macam Teknologi ya Dari luar ya Tapi dengan catatan Mereka Harus membuat Pabrik disini Jadi Indonesia Juga menjadi prinsipal Ya Penting Itu Nah Ini regulator ya Jadi peran pemerintah Nah jadi Apa Kita Perbesar Persentase Ya Untuk investasi Dalam arti Pindah pabriknya Menjadi Menjadikan Indonesia Menjadi negara Prinsipal Walaupun konten Lokalnya Pertama Mungkin Minoritas Ya 30% 40% Seperti itu Gak ada masalah Tapi kan Ketenaga kerjaannya Kan dari kita Ya Nah makanya Ini yang paling penting Jangan Masuk Investasi di Indonesia Buat tablet di Indonesia Tenaga kerjanya juga Dari Ya full operatornya Dari sana Ini 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 juga gak adil Nah Jadi transfer teknologi Tidak ada Jadi disini Ya harus seperti itu Ya harus berani Ya Nah nanti ke depan Ya Itu Tahun demi tahun Konten lokalnya Kan akan naik Nah Contoh Amanya Di perusahaan kita dulu Ya kan Itu kan ada juga Expatriat ya Gitu Expatriat Itu kemudian kita kurangin Kurangin Itu Waktu itu tingkat manager Hampir semuanya Orang-orang asing Gitu Wah memangnya bangsa kita gak bisa Baru kita kasih asmenya Ya tahun depan Managernya jadi Akhirnya sekarang kan nol Ya Tidak ada expatriat ya Nah seperti itu Jadi Ini yang harus di Apa Sikapi bersama Ya Itu Jadi oleh masyarakat ya Oleh para pemimpin-pemimpin daerah Ya Oleh para anggota DPR Dan oleh pemerintah ya Tentunya Sehingga Dalam tempo Sesingkat-singkatnya Ya Transfer teknologi itu Ya akan menjadi mayoriti Ya Sehingga suatu saat Akan menelurkan lagi Ya Ya produk-produk Yang baru lagi Ya Contoh kan Banyak ya Kalau saya melihat Seorang manager Ya atau GM Ya atau direktur Di perusahaan asing Itu Kemudian dia juga Diberikan kemudian Untuk mendirikan Perusahaan sendiri Ya Di Negaranya sendiri Ya Contoh Ya Kalau ini kita Wadai dengan Apa Sangat luas ya Dipermudah perizinan Segala macem Ya tentunya ini akan cepat tumbuh Ya Sehingga saya benar Harap itu dalam tempo Satu, dua, tiga dekade Ya Ini kita akan bisa Apa Tumbuh menjadi negara yang besar Dan Itu sudah dibuktikan oleh China kan Benar Yang saya singgung di Episode selanjutnya ya Dalam tempo Tiga puluh, empat puluh tahun Tahun dapan puluhan itu Dia masih Apa Pertumbuhannya itu Kalau gak salah Masih dibawa lima persen Ya Sekarang udah Doba digit Selama empat puluh tahun Luar biasa Empat puluh tahun Tiga puluh, empat puluh tahun Luar biasa Tapi dulu kan Mereka juga begitu Bukannya Apa Menerima pasar Malah mengembargo diri Ya gak Negara tirai bambu ini Malah mengembargo diri Ya Gitu Yang dilakukan juga Salah satunya itu Oleh India Mungkin ya Nah itu Jadi Mereka mengembargo diri Artinya untuk memacu Produk dalam negeri ini Produk lokalnya Itu sebenarnya Risk move juga Tapi ternyata itu berhasil Betul Betul Luar biasa Jangan sampai Ya bangsa ini Malah masuk ke Convert zone Zone no nyaman Dari market dunia Dari pasar bebas Ah enak kok Sekarang Ngapain kita nanam Beli aja import Nah kacau Iya Ngerti gak Ngapain buat Denport Beli aja ada kok Nah Akhirnya menjadi negara konsumtif Iya Nah kalau negara seperti ini Lemah dalam segala-galanya Bener Begitu dia embargo sedikit Udah collab Hancur Karena jadi ketergantungan kan Ketergantungan Betul Iya Kemudian kekayaan alamnya Tentunya juga akan dinikmati oleh negara lain Iya Karena mereka yang meng-exploritasi Meng-explorasi kan Benar Seperti itu Iya Mbak Jadi itu Jawabannya Baik Ada lagi Ya mungkin ini yang terakhir pak Mengenai Seperti biasa Udah berapa menit ya Iya Oh lumayan ya Iya lumayan Sikat aja nih pak Satu pertanyaan terakhir Harapan Masih makan kan Oh iya masih makan Tapi itu Pertanyaan terakhir ini Seperti biasa Harapan Mr. AM Kedepannya untuk Optimalisasi produksi Dalam negeri Itu bagaimana Sebenarnya tadi udah cukup banyak ya Saya singgung di depan ya Jadi Ya harapan kita Pemerintah ini khususnya ya Yang selaku regulator Ya bener-bener fokus Untuk membuat regulasi Memberdayakan Memacu Memberikan kesempatan Memfasilitasi ruang Kepada seluruh Industri dalam negeri Dan itu harus ada datanya kan Iya Nah harus ada datanya Satu Yang kedua Itu Memberikan juga Ya Rule Yang jelas Ya Untuk investasi masuk di Indonesia Ya Itu harus ada syarat-syarat khusus Ya Jadi bukan hanya barang jadi disini Ya Jadi market Indonesia jadi pasar Tidak boleh Iya Ya khususnya teknologi-teknologi tingkat tinggi Itu Harus mereka membuat pabrik di Indonesia Transfer teknologi Transfer teknologi Buat aturan yang jelas Manager ke bawah harus orang Indonesia Iya Nah Training dong Bener gak Benar Nah kayak di perusahaan kita kan Setiap ada Ini training Apalagi yang special skill kan Yang general skill Gampang Itu Jadi itu harus jelas Harus tegas Ya Sehingga Nanti ke depan Pasti kita Kita akan muncul Industri-industri baru Ya Dari mantan karyawan-karyawan itu tadi Ya Gitu Karena ilmunya mereka sudah punya Dan mereka bisa mengembangkan sendiri Mereka bisa mengembangkan sendiri Luar biasa Nah begitu juga dari teknologi Ya itu IT dan segala macam Ya itu luar biasa Nah Yang ketiga Pemerintah memberikan kemudahan Ya itu Untuk Tumbuhnya Dengan permudalan-permudalan Nah permudalan itu tidak harus Mata-mata dihutangi Tidak Ya Bisa diajak kerjasama Ya banyak BUMN Iya kan Itu kita tingkatkan Ya BUMN kita Ya dengan produk dalam negeri kita Ya dengan cara-cara yang profesional Nah ini Jadi apa Saya rasa Hal ini Kalau di Manage dengan baik ya Indonesia ini Ya saya yakin Ya tidak sampai 40 tahun Supaya kita bisa lihat Bener gak Nah apalagi kalian masih muda-muda kan Dalam tempoh 20 tahun Itu 10-20 tahun itu Bisa nyaingin Ya negara-negara adidaya sekarang Iya Iya bener sih Karena apa Sekarang sudah Tanpa ada batas Ya Transfer teknologi itu Tanpa ada batas Jadi speednya itu sudah Sudah 5 giga Ya Kalau dulu kita masih Apa itu Pentium Ini sekarang sudah Berpuluh-puluh kali lipat ya Sehingga Kompres ya Kalau China itu tumbuh Mulai 40 tahun ya Tahun 80-an Kita mungkin Tempo itu Satu sampai Sengkat-sengkatnya lah Itu bisa cepat Kalau benar-benar Di manage ya Semuanya secara Comprehensive Profesional ya Dengan jiwa nasionalisme Yang tinggi Semua pihak Seluruhnya Seluruh stakeholder Seluruh elemen Harus bersatu untuk ini Ya Oke Oke Udah mulai ini bunyi Iya Udah lumayan lampar nih kita Udah puasa Jadi sepertinya harus kita Sudahi dulu Karena pertanyaan cukup Sudah banyak Dan kita sudah diskusi banyak Dan mengetahui hal-hal baru Mengenai produk dalam negeri Pasar bebas Global market Jadi ya Untuk hari ini Wawasannya kita sudah Sudah mencakup semua lah Udah cukup edukasi Udah-udah lapar nih Mister AMD Oke buat teman-teman semua Terima kasih Untuk kesetiaannya Udah nonton episode kita terus Jangan lupa Untuk terus like Share Dan nyalain notifikasinya Biar gak ketinggalan episode selanjutnya Oke Semoga semuanya tetap sehat ya Tetap semangat ya Oke terima kasih Selamat menjelaskan di mana puasa Jangan lupa